Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita akan bahas mengenai tegangan dan tekanan Kenapa kita harus bandingkan kedua besaran ini? Karena kedua besaran ini sedikit mirip gitu ya Jadi kalau misalkan di sini sebuah benda didorong gitu ya, maksudnya ditekan Jadi benda yang diberi gaya itu akan mengalami tegangan Dan kita sudah tahu sebelumnya bahwa tegangan itu didefinisikan sebagai gaya dibagi dengan luasanya Dimana kita tahu bahwa besaran atau satuan dari tegangan itu adalah pascal Atau 1pa itu sama dengan 1 newton per meter kuadrat Nah tapi kita juga tahu atau mungkinkah kita lihat bahwa benda yang diberi gaya itu juga mengalami tekanan Dimana tekanan itu didefinisikan juga sama dengan gaya bersatuan luas Dan juga satuannya itu sama juga Nah jadi pertanyaannya apa perbedaan antara tekanan dan tekanan Satuannya sama, definisinya pun sama Atau mungkin enggak gitu ya Jadi kita cari perbedaannya Jadi yang pertama perbedaan definisi Dan ini yang paling sering gitu ya Yang paling sering disalah artikan Jadi misalkan disini ada sebuah batang yang didorong Nah kita juga tahu kalau kita potong Maka akan ada gaya pemuli yang mengarah berlawanan dengan arah dari gaya dorongnya Nah tegangan itu adalah distribusi gaya yang dimiliki oleh benda untuk mengalap Untuk melawan gaya luar Artinya sigma itu adalah pembagian antara gaya pemuli terhadap luas Sebenarnya itu bukan pembagian antara gaya luar ini Tapi gaya pemulihnya dan gaya pemulihnya itu memang besarnya itu sama gitu ya Jadi kadang-kadang dituliskan sama dengan F Tapi secara definisi itu berbeda ya Nah disini itu gaya pemuli Sedangkan tekanan itu adalah gaya eksternal F gitu ya Jadi tekanan itu adalah gaya eksternal yang diberikan pada benda dibagi dengan luasannya F per A Kalau sigma itu F pemuli per A Meski besarnya itu sama Jadi sekiranya dari definisinya itu sudah dilihat ya Tapi kalau misalkan kita cermati bahwa ya kan besarnya sama Kalau besarnya sama kenapa kok beda gitu ya Nah kemudian itu ada jenisnya Kalau tekanan itu hanya bersifat menekan Yang arahnya itu tegak lurus terhadap permukaan Jadi tekanan itu hanya ada satu jenis Jadi ya dia cuma menekan gitu aja Tok doang Nah kalau tegangan itu memiliki banyak jenis Sebelumnya kita sudah mendapatkan Atau kita sudah menyinggungnya gitu ya Bahwa disini ada tarikan Tarikan itu juga memiliki tegangan Ada tekanan disini Ada geseran Ada bekokan Dan ada putaran Kemudian besarannya Kalau tekanan itu kan didefinisikan sebagai gaya Besar gaya dibagi dengan luas Gayanya itu pasti positif Luasnya itu pasti positif Artinya tekanannya itu pasti positif Nah disini maksudnya F itu adalah besarnya ya Besar gaya dibagi dengan besar dari luasnya Kita tahu bahwa gaya dan luas itu keduanya itu adalah besaran vektor Tapi untuk tekanan itu didefinisikan sebagai besar dari gaya dibagi dengan besar dari luas Dan kita juga tahu bahwa yang namanya besar itu pasti positif Positif Jadi tekanannya itu pasti positif Dan yang namanya besar itu adalah besaran skalar Artinya tidak memiliki arah Jadi tekanan itu adalah besaran skalar Karena tidak memiliki arah Kenapa kok besar? Karena arahnya cuma satu Kemudian tekanan itu dapat positif atau negatif Sama seperti tadi Kalau dia bersifat mengkompres atau menekan Tegangannya itu negatif Kalau bersifat mendorong, menarik Atau menarik Itu tekanannya itu akan bernilai positif Dan juga Karena kita juga tahu ada tekanan yang mendorong dan menarik Dan juga nanti ada tekanan geser gitu ya Ada tekanan putar dan sebagainya Artinya memiliki arah Nah dan tekanan itu adalah besaran kayu awat bukan vektor Tapi adalah besaran tensor Nah apa itu besaran tensor? Nah besaran tensor itu adalah besaran yang memiliki dua arah Jadi kalau di sini kita lihat ada sigma xx Itu ada dua arah Jadi yang ditekan itu ada x Ada permukaan x gitu ya Permukaannya di sini X positif dan juga menarah ke x positif Nah jika ada kebalikannya sigma minus sigma xx Jadi yang ditekan atau yang diberi gaya Atau yang memiliki tekanan itu adalah di sini Permukaan yang x positif Tapi arah dari tekanannya itu mengarah ke negatif Dan juga di sini ada sigma xz Jadi yang memiliki permukaan Permukaan yang memiliki tekanan itu adalah permukaan di sini Permukaan x tapi arahnya itu ke arah z gitu ya Ke arah z positif Dan juga di sini ada sigma yz yang memiliki Permukaan yang memiliki tekanan itu berada di permukaan y Di sini arahnya itu ke sumbu z positif gitu Jadi ada dua arah Yang disebut sebagai besaran tensor Nah jadi Kalau sigma yz di sini Atau sigma yx gitu ya Jadi yx itu kan ke sana Permukaan y tapi mengarah ke x Nah ini hasilnya itu seperti ini Jadi dia tergeser gitu Yang mana ini akan kita bahas mengenai modulus geser Nah untuk sumbernya nih Sumbernya kalau tegangan itu bersumber dari sifat dari bahannya Karena di sini tegangan itu bergandung terhadap materinya Gaya pemulih itu kan kita definisikan sebelumnya bahwa Bergandung bahwa ternyata yang namanya Tegangan itu adalah Gaya pemulih dibagi dengan Luasan gitu ya Dibagi dengan luasan dan sebenarnya itu kan bukan luasan Tapi jumlah dari partikelnya gitu ya Jadi setiap Komponen partikelnya itu akan memberikan Gaya pemulih Masing-masing gitu yang disebut sebagai Tegangan Dan juga sifat bahan yang Mempengaruhi besarnya tegangan Itu disebut sebagai modulus elastisitas Dimana tegangan itu sama dengan modulus elastisitas Dikalikan tegangan Yang mana ini akan kita bahas di video berikutnya Sedangkan tekanan itu ditentukan oleh besaran eksternal Yaitu gaya di sini Apapun bendanya Meski gayanya itu sama Luasnya juga sama Pasti tekanannya sama Tetapi tegangannya benar-benar itu sama Tegangannya itu bergandung terhadap tegangan di sini Jadi tekanannya itu sama dengan gaya eksternal Dibagi dengan luasan Nah selanjutnya untuk penggunaan Kalau tegangan itu paling sering digunakan pada zat padat Tapi apakah zat cair dan gas Tidak bisa Bisa saja tapi jarang Kalau tekanan itu paling sering digunakan pada zat cair dan zat gas Tapi juga kadang bisa digunakan pada zat padat seperti ini Ini tadi yang bersifat menekan itu namanya tekanan Tapi kan jarang Ini hanya satu bagian saja dari banyak macam Untuk pengukuran Ada alat untuk mengukur tekanan Jadi di sini ada barometer Ada manometer Ada penerah tekanan Tapi tidak ada alat untuk mengukur tekanan Meregangkan atau menarik benda Dan kemudian kita cocokkan dengan grafik tegangan-regangan Nah kalau tekanan kita tidak perlu Susah-susah gitu ya Bereksperimen dengan menarik benda Tapi kita bisa gunakan di sini Ya menggunakan alat-alat ini gitu Terima kasih telah menonton!